Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memproses hukum seorang juruparkir liar yang membandel dan sudah berulang kali diingatkan untuk mengurus surat izin parkir. Karena mengabaikan peringatan dan teguran petugas, cukir liar itu pun harus digiring ke Polresta Bandar Aceh untuk diproses hukum. Penindakan itu dilakukan saat penertiban petugas di SUB bersama personel Satuan Reskrim Polresta beberapa malam lalu di sejumlah ruas jalan di Kota Banda Aceh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Misran Asri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Misran. Terima kasih, May. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan Serambi News. Saya pernah melaporkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh mengamankan HI, seorang pemuda warga salah satu kejamatan di Beitu Rahman, Kota Banda Aceh. Karena kedapatan menjaga parkir liar dan ini sudah aktivitas yang selama ini dilakukan dan sudah sering dipergoki oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penindakan kegas yang dilakukan terhadap AI pemuda yang selama ini mengutip retribusi parkir liar ini sudah berulang kali ditegur oleh petugas. Namun, yang bersakutan tidak enggan mengindahkannya. Bahkan dipasilitasi untuk mengurus izin menjadi seorang juru parkir resmi juga tidak mau dilakukan oleh yang bersakutan. Sehingga tindakan dan langkah hukum pun harus dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang memang selalu intens bersama personil Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh melakukan penertiban setiap hari. Bahkan saat ini juga masih berpenjaringan terhadap para pelaku juru parkir liar yang masih melakukan aktivitasnya di Kota Banda Aceh. Dan dapat kami informasikan juga Rakyat Tribun News bahwa ini merupakan penindakan pertama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Karena selama ini para jukir liar yang terjaring hajian penertiban, mereka masih dilakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif, pendekatan secara kekeluargaan. Namun, untuk HAI pemuda untuk tiga tahun warga salah satu gampung di Kecamatan Perhubungan Kota Banda Aceh ini sudah berulang kali, bahkan sudah dua kali ya, penegak kekurangan keras berlaku rakyat dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih rekan-rekan misran atas laporan Anda dan tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kabit perparkiran di suhu Kota Banda Aceh. Berikut tayangan ini untuk Anda. Kita selama ini dari tim bisuk dan salis krim wawancara Banda Aceh, mungkin melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap jukir liar. Yang kita lakukan selama ini masih bersifat persuasif, di mana jukir liar ini kita bina, kita tegur untuk melakukan pengurusan izin ke kantor tim bisuk. Namun, ada beberapa orang yang membandillah kita katakan, ini yang kita pindah. Setelah kita ingatkan dua kali, tanpa mesin belum melakukan pengurusan izin, ini kita suruh angkat ke kantor sara esrim untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan keputusan yang telah. Karena mereka ini melakukan pengurusan liar daripada parkir kepada masyarakat dan juga akan kehilangan daripada potensi daerah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! 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 Terima kasih sudah nonton!